Agus Dirmawan, tersangka pembunuhan PNF mengaku baru sekali mencabuli anak perempuan 9 tahun tersebut. Sebelumnya ia tidak mengincar anak temannya itu. Kejadian berawal saat korban melewati warung tersangka, Jumat sekitar pukul 9 pagi. Korban menghampiri Agus ketika pria berusia 39 tahun tersebut memanggilnya. Meski tidak akrab, korbanan Agus saling mengenal. PNF berusaha melawan saat berada di kamar yang terletak di bagian belakang warung. Ketika itulah kekerasan dimulai. Agar tetap bungkam tersangka menyumpal mulut korban dengan kaus kakinya sendiri. Agus kemudian menggunakan kabel charger untuk mencekik korbannya. Usai melakukan perbuatan kejinya tersangka kebingungan karena korban telah tidak bernyawa. Ia pun memanfaatkan kardus bekas minuman yang banyak tersedia di warung sekaligus tempat tinggalnya. Tubuh PNF ditekuknya dengan lakben agar mudah dimasukkan ke dalam kardus. Sekitar pukul 6 petang, ia membawa jenazah korban dengan sepeda untuk dibuang. Jalan sahabat yang terletak sekitar 7 km dari TKP menjadi tujuan karena lokasinya yang sepi dan gelap. Sekitar pukul 10 malam, jenazah PNF baru ditemukan oleh warga. Kini Agus menghadapi ancaman pidana berat. Sesuai pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan, baik yang dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama dengan perencanaan, pelaku akan dijatuhi sanksi maksimal hukuman mati. Dias Pradana melaporkan untuk NET.